Saya melihat sendiri membuktikan betapa asyatnya tsunami yang terjadi pada tahun 2004 Kapal sebesar ini, segede ini bisa sampai masuk di daratan sejauh 5 km lebih sampai di daratan Saya tadi merinding, awalnya saya pikir hanya sekitar 500 meter atau 1 kilo ternyata lebih dari 5 km Begitu dahsyatnya gelombang yang menerpah tsunami pada saat itu Saya bisa membayangkan ini kampungan yang padat digunjungi oleh wisatawan Cuma karena ini sudah pukul 12, waktunya tutup Ya Jadi Ya Allah Jadi Pukul 12 Siang dan Angin dengan pencet Saya jadi ngerti Para penghujud sudah pulang semua Ini dia Monumennya Di depan lokasi perang ini Sangat banyak penjual souvenir khas Aceh disana Sayangnya ini sudah pukul 12 lebih makasih tidak bisa sampai ke atas, tidak bisa naik Cukup dengan berfoto-foto di depan Ini jumbo ya yang di atas ya Lalu besar Lalu besar Ini Masjid Baitur Rahman Alhamdulillah Sudah dua kali ke sini Ini kita berada di pusat kota Ini sekitar satu kilometer dari Satu ke dua kilometer dari lokasi tadi Kapal lapung Dekat dari musim tsunami juga Jadi disini Tidak ada bioskop pak ya Tidak ada Ada bioskop Tidak boleh Mall ada Tetapi masih mall-mall Kecil dan tidak boleh Lebih tinggi dari Menara Masjid Betur Rahman Kalau di kapal lapung Kapal lapung lain memang tidak ada mall Termasuk musluk Semuanya katanya dilarang Nah ini keliling-keliling Diajak Pak Ketua K3S C Besar Ya C Besar Dan Pak Bapak Kadis Ketua PGR Pak Kadis Bapak Kadis C Besar C Besar Mati Syahid Artinya Pak Ini bangunan termegah ini Karena pada saat tsunami pun Bayangkan dengan Kapal sebesar tadi Bisa naik ke daratan Tapi Masjid ini Tidak goya sedikit pun Oleh gelombang tsunami Kita masuk di Basement Parkirnya Ini memang ala-ala Apa ya Masjid Apa namanya Di Madinah Karena Parkirnya di basement juga Kalau kita Di Makassar Parkir begini Di ini Pak Di mall Nah ini ada Eskalatornya disini Di bawah Rambar Udu disini Sangat Luas Pak Udunya Sang Besar Lalu eskalator Sudah ada di atas Sampai disini Sudah berfoto-foto Alhamdulillah Sampai disini Pengunjung sangat banyak Karena ini waktu libur Pengunjung dari luar Kota Bandar Sangat banyak Keren sekali Ya Allah Alhamdulillah Ada disini lagi Dan Cuaca sangat bersahabat Disini Tidak panas Ini meneranya Di belakang Ini juga ada Payung Seperti di Madinah Jadi sudah Dibuat seperti Madinah Cantik sekali Saya masuk disini Alhamdulillah Suasana Di dalam Sejuk Serasa kita ada di Masjid Nabawi Serbau putih Dan Lampunya Terlihat Klasik Wansa putih Di dalam Sudah selesai Salat Salat bibur Di mana Kita menuju Ke parkiran Karena Sekarang Lampunya Ke Banda Belak Belak Nanti Di Lantainya ini Bersih ya Sangat bersih Sehingga Orang Yang berkunjung Kesini Bebas Untuk Duduk Bersantai Dengan Temannya Dengan Keluarganya Datanya Bersikas Kita tidak Diperbolehkan Memakai Sendal Atau Sepatu Sehingga Pengunjung itu Coba Dilihat Pengunjung itu Bebas Untuk Melantai Melantai Bersantaria Bersama Keluarganya Saya Menuju Ke parkiran Karena Waktu Tinggal Sedikit Dan Harus Segera Ke Bandara Untuk Pulang Kemal Terima kasih Terima kasih Terima kasih